Seorang perempuan berinisial SR 39 tahun, tiga bacok ibu kandungnya bernama Siti Syamsiah berusia 64 tahun di Jalan Tinumbulorong 148, Kecamatan Bontoala, Makassar, Selasa 24 September 2024 sore. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol AKP Wahidudin menjelaskan kronologi kejadian mengerikan itu. AKP Wahidudin mengatakan, kejadian bermula saat pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ditegur oleh sang ibu. Sang anak yang tidak terima, langsung mengambil sebilah parang dan menyerang ibunya. Dari keterangan korban, ia menerangkan bahwa korban menegur anaknya untuk membersihkan rumah, jekata AKP Wahidudin. Namun pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak menerima teguran korban, jekata dia. Saat itulah pelaku langsung mengambil parang, kemudian melakukan penganiayaan ibu kandungnya. Akibat penganiayaan itu, lanjut Wahid, korban Siti Syamsiah 64 tahun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat tebasan parangsang anak. Kini Siti Syamsiah dirawat di RS Jala Amari, Lantamal, 6 Makassar. Kondisi dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku SR, kata Wahid juga dikuatkan pernyataan ayahnya atau suami korban, Hakim. Menurut keterangan ayah pelaku, bahwa pelaku yang merupakan anak pertamanya sudah lama mengalami gangguan jiwa dan seringkali marah dan mengamuk di dalam rumah, ibebernya. Kini Siti Syamsiah Kini Siti Syamsiah Kini Siti Syamsiah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton